Akhirnya gue bisa ngebahas laptop QXD 16 inci terbaru dari Lenovo Legend yaitu Legend 5i Pro Kalau sebelumnya gue sering dipinjemi laptop Legend yang warnanya hitam terus, kali ini warnanya mencolok banget yaitu putih Kalau dari penamaan sih memang gak beda jauh ya sama Legend 5 Pro yang sebelumnya juga udah pernah berbahas, cuma nabah huruf I doang Dengan gue Irgi, simak review Legend 5i Pro berikut ini Boot quality laptop kelas atas emang gak ecek-ecek Material laptop keseluruhan dari aluminium dengan bobot yang lumayan berat yaitu 2,45 kg Karena layarnya agak lebar, ukuran laptop juga agak besar yang bikin gue harus pake 2 tangan kalau mau ngangkat laptop Spesifikasi yang gue terima ialah RTX 3070 8GB, Intel Core i7 11800H 4,6GHz, RAM 32GB DDR4 3200MHz, dan 1TB SSD Varian warna putih laptop ini gak sepenuhnya putih karena bagian bawahnya itu abu-abu dengan finishing yang terasa premium dan halus Ada icon logo Y-nya Legend di belakang layar dan bisa nyala kalau lagi di charging Engsel laptop ada di atas laptop yang memungkinkan gue bisa buka laptop hanya dengan satu jari Tapi engselnya ini gak bisa ditidurin atau sampai 180 derajat diputer kayak Legend 7i Layar 16 inci berkualitas QXD 2560x1600px dengan rasio 16x10 ini selain memang tinggi resolusinya Tapi punya refresh rate yang gaming-able banget sampai 165Hz Buat kalian yang sering kerja outdoor, kecerahan layar 500 nits dan anti-glare-nya Memungkinkan refleksi cahaya bisa lebih minim jadi bikin gak ngeganggu pas natap layar laptop Layarnya udah cocok banget buat nikmatin segala kebutuhan hiburan kalian kayak pas nonton Netflix Karena panelnya udah IPS, 100% sRGB dan VESA display HDR400 yang bikin manjain mata Terus juga dukungan audio dari Nahimic juga terdengar ciamik Pas gue setel lagu Rose on the ground, suara dari speaker terdengar jernih tanpa ada suara pecah dalam game 100% Meski bassnya agak terlalu solid Tapi kalau buat game ini ke Apex Legends, gue masih bisa denger letak set musuh Meskipun memang tidak se-immersif pas pake headset Tapi setengahnya kalau kalian lupa buah headset, speaker laptop ini masih oke lah Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Peribahasa yang tepat untuk seri Legend terbaru ini Karena Legend 5i Pro masih pake Legend True Strike Keyboard kayak seri pendahulunya 100% udah anti-ghosting dan soft landing switch dengan key traverse 1.5mmnya Ngebikin gue gak gampang saltik dan bisa ngetik cepet Ada numpad disini dan yang enaknya itu tombol panahnya lebih besar atau tidak terpotong Typing feelnya enteng banget dan gak sebert kayak keyboard mekanikal pastinya Gue juga gak ngerasa pegel pas typing test Ukuran touchpad yang 23% lebih besar dan letaknya di bawah tombol spacebar ini Juga ngebantu gue pas lagi gak megang mouse Letaknya juga ideal dalam arti jarang kesentuh pergelangan tangan kalo lagi ngetik Tapi kalo buat main game, kadang pergelangan tangan gue kesentuh touchpad Jadi gue nyaranin banget kalo mau gaming pake keyboard laptop Nggak aktifin dulu fitur touchpadnya biar gak ngeganggu jalannya permainan Terus bagi yang suka kerja malem-malem Keyboard ini ada backlit warna biru yang bisa diaktifin dengan cara event plus spacebar Menyoal konektivitas, laptop ini udah pake bluetooth 5.1 dan intel wifi 6 Guna koneksi internet yang lebih gahar Kemudian soal bolongan-bolongan alias port Kalo di bagian kiri bakal nemuin headphone atau mic combo dan thunderbolt 4.0 Kalo di kanan ada USB A 3.2 Gen 1 dan kamera e-stutter switch Dan seperti biasa, mayoritas port bernaung di belakang yang juga menjadi ciri khas legend Disini ada port ethernet, thunderbolt 4.0, 2x USB A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, USB A 3.2 Gen 1 Always On dan AC Power Yang ngebedain dari Legend 5 Pro itu di port thunderboltnya Dimana Legend 5 Pro masih pake USB C 3.2 Gen 2 Sedangkan Legend 5 iPro udah thunderbolt 4.0 Lanjut ke bagian yang terpenting dari sebuah laptop yaitu performa Dengan spesifikasi yang tergolong gahar dan terbaru Legend 5 iPro cukup menarik terutama di storage Disini nunjukin kalo SSD laptop sangat cepat bahkan 2x lebih cepat dari Legend 5 Pro yang pernah gue coba Dan dengan memori sampe 32GB, gue bisa dengan leluasa pindah-pindah tab tanpa kendala Dari Apex Legends ke Chrome maupun Zoom Meeting kalo mau nakal sedikit gitu pas lagi webinar sambil nge-game Performa GPU RTX 3070 dengan TDP 140W dan CPU Gen 11 gak kaleng-kaleng bahkan bisa menembus stress test Buat rendering Blender TDP pun gak kalah menarik karena laptop ini bisa ngerender dengan singkat Buat pengujian gaming, disini pengaturan game gue atur mentok rata kanan di 2K atau QXD dan refresh rate 165Hz Game kesayangan gue yaitu Apex Legends bisa dapet sekitar 105fps CSGO di sekitaran 250fps dan Rainbow Six Siege di 200fps Gue gak ngerasain adanya drop fps yang berarti pas main game Kecuali untuk kasus Apex, mungkin pas lagi di dropship, fps-nya bisa turun ke 60-an Hal kayak gini terbilang wajar sih karena pemain mau gak mau harus ngerender objek pemandangan yang luas banget Di mode maksimal atau performance, jeroan laptop yang memaksimalkan kinerjanya menghasilkan suhu sekitar 45 derajat untuk keyboard bagian atas Kalo ke bawah deket touchpad itu cuma 30 derajat saja Kemudian menyala baterai, laptop ini berkapasitas 80Wh Pas gue coba buat nonton Youtube dengan tingkat kencerahan layar 50% dan audio 100% Laptop ini bisa dipakai selama 100 menit atau sekitar 1 jam 40 menit saja Tapi meskipun gak lama banget, laptop legend selalu mendapat fitur rapid charge pro termasuk legend 5i pro ini Dalam 30 menit, baterai laptop bisa terisi hingga 50% Sedangkan kalau mau untuk terisi penuh, butuh 67 menit Meskipun punya fitur charging cepat, tapi adapter charger laptop 300 watt-nya tergolong tidak ringan Bahkan ukurannya juga tidak kecil Jadi buat kalian yang sering noma, ada laptop benda-benda yang tepat dan akan bawa laptop ini Siap-siap aja atas kalian bakal tambah berat Kesimpulan gue buat review singkat legend 5i pro ini yalah Lagi-lagi laptop dari jajaran keluarga legend satu ini ngebuktiin kalo jargon Stylist outside, savage inside gak cuma mengentingin penampilan Tapi juga jeroan di dalamnya yang gahar Kebutuhan content creation sampe gaming pokoknya bisa di laptop ini Bahkan kebutuhan hiburan pun juga tidak terlupakan dengan spesifikasi layar Yang lebih lebar dan resolusi besar Dan juga color gamut yang tinggi Cuma menyalakan bobot nih, laptop ini kurang moderat Apalagi ada percancarnya yang juga besar dan bakal bikin tas semakin berat Legend 5i pro dibanderol mulai dari harga Rp 28.199.000 Dimana kalian juga akan mendapatkan bonus Microsoft Office Home dan Studun 2019 Senilai Rp 1,8 juta kembali seribu Ada juga Accidental Damage Protection selama 3 tahun Yang dapat digunakan untuk berbagai kerusakan dari chip peratan air terjatuh dari meja Mampu fungsi keyboard hingga LCD retak yang akan di cover 100% tanpa ada biaya tambahan Sekian pembahasan dari gue, mohon maaf jika ada salah kata Dan sampai jumpa lagi di video game game review berikutnya Sub indo by broth3rmax